Aska Korbusier mantap menjadi mualaf, begini penjelasan Gus Miftah. Kabar mengejutkan datang dari putra Deddy Korbusier, Aska Korbusier. Remaja 15 tahun itu dikabarkan akan masuk Islam, mengikuti sang ayah. Kabar tersebut disampaikan Gus Miftah, yakni guru spiritual yang membimbing Deddy Korbusier masuk Islam tahun 2019 lalu. Gus Miftah menyampaikannya saat tengah mengisi pengajian di Masjid Jami Teluk, Karangawen, Demak, Jawa Tengah. Ini di Demak pertama kali saya sampaikan, doakan bulan ini, Aska Korbusier masuk Islam, anaknya Deddy Korbusier, kata Gus Miftah. Gus Miftah tak menjelaskan secara detail tentang alasan dan kapan pastinya Aska menjadi mualaf. Ia hanya menceritakan kisah Deddy Korbusier saat memutuskan masuk Islam hampir 3 tahun lalu. Menurut Gus Miftah, dirinya tidak pernah mengajak Deddy Korbusier masuk Islam. Ia hanya memberikan nasihat yang baik, sehingga akhirnya pria 45 tahun itu menjadi mualaf. Bagaimana caranya? Beri contoh yang baik. Saya tidak pernah ajak Deddy Korbusier masuk Islam, tapi dengan cara yang baik, dengan nasihat yang baik, dia masuk Islam, ujarnya. Keputusan Deddy Korbusier untuk masuk Islam memang sempat mengejutkan publik. Tapi perlu diketahui, Deddy sebenarnya sudah mengenal Islam cukup lama. Deddy Korbusier pernah menjalani pernikahan beda agama saat menikah dengan Kalina Oktarani. Dari pernikahannya itu, Deddy Korbusier dikaruniai seorang anak, Aska. Pada tahun 2019 silam, Deddy Korbusier pernah menceritakan saat dirinya memberikan penjelasan pada sang putra terkait keputusannya masuk Islam. Pria kelahiran Jakarta itu mengaku tidak akan memaksa Aska Korbusier untuk menjadi mualaf seperti dirinya. Askanya akan saya tunjukkan bagaimana gue menjadi pria Islam yang baik, tapi tidak memaksakan, kata Deddy Korbusier. Deddy Korbusier memiliki pandangan sendiri tentang agama dan keyakinan yang dianut setiap orang, termasuk anaknya. Menurut Deddy Korbusier, pilihan memeluk agama enggak bisa dipaksakan. Dari apa yang dipelajarinya, keputusan soal keyakinan asalnya dari Allah SWT. Karena yang namanya hidayah dari Allah bukan dari manusia, enggak bisa kita paksain, ujarnya. Pernyataan itu kembali dipertegas Deddy Korbusier saat berbincang dengan Habib Hussein Jakfar Al-Hadar pada awal tahun lalu. Ia mengaku ingin Aska ikut memeluk agama Islam, tapi dia juga tak ingin memaksakan. Dia kan baru 14 tahun, Akil balik juga belum. Nantinya dia bisa mencontoh sendiri. Dibandingkan saya otoriter, gue dulu kalau digituin juga pasti menghindar, ujarnya. Meski begitu, Deddy ungkap rasa khawatir bila Aska salah menerima informasi seputar Islam. Ia takut sang putra terpapar ajaran yang tidak sesuai dengan nilai Islam, sehingga mengubah persepsinya tentang agama tersebut. Selain soal Aska Korbusier yang hendak mualaf, Gus Miftah juga menyebut bahwa Deddy Korbusier berencana pergi haji. Namun dirinya masih kesulitan mencari waktu yang pas, mengingat jadwalnya yang cukup padat. Kemarin kita ngomongin itu, kemungkinan berangkat haji sama kemungkinan syahadatnya si Aska, pungkasnya. Selamat menikmati.